Pemerintah Kota Pontianak berhasil menerima predikat wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI atas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Pontianak selama tujuh tahun berturut-turut, yakni dari tahun 2012 hingga tahun 2018. Meski demikian, WTP yang diraih hingga tujuh tahun berturut-turut bukan berarti tanpa temuan. Wali Kota Pontianak Edi Rusdikamtono saat penyerahan LKPD tahun anggaran 2018 ke BPKRI Perwakilan Kalbar mengakui masih terdapat sejumlah temuan saat pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2017 lalu, namun bersifat administratif dan nomenklatur sehingga tidak terlalu signifikan. Meski demikian, dirinya memastikan Pemkot Pontianak akan terus meningkatkan kualitas WTP ke depan melalui kerja keras seluruh jajaran organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkot Pontianak untuk melakukan perbaikan-perbaikan atas temuan tersebut. Dengan terus memperbaiki kinerja OPD terutama kaitannya dengan tata kelola keuangan, Edi Rusdikamtono optimis laporan keuangan tahun ini bisa mempertahankan predikat WTP seperti halnya yang sudah diraih pada tahun-tahun sebelumnya. Endrapon TV memberitakan